Sebagian warga pasar ikan penjaringan Jakarta Utara sudah direlokasi ke rumah susun rawa bebek. Ya, tapi meski begitu, sebagian dari mereka kehilangan mata pencaharian akibat harus pindah ke lokasi baru. Elia tak mampu menahan air mata. Ibu dua anak berusia 39 tahun ini, salah satu warga pasar ikan yang dipindahkan ke rumah susun rawa bebek. Setelah lima hari tinggal di tempat baru, Elia masih sedih karena bingung harus bekerja apa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah kedua anaknya. Elia adalah orang tua tunggal. Selama 15 tahun tinggal di pasar ikan, Elia mengaku pekerjaan serabutan mudah ia dapat. Dalam lima tahun terakhir, ia sudah bekerja di tiga perusahaan berbeda sebagai petugas kebersihan. Terakhir, Elia bekerja di PT Karya Cipta Mandiri yang berlokasi di Muara Baru selama dua tahun. Namun, sejak direlokasi, Elia tak bisa bekerja lagi karena lokasinya jauh dari rusun rawa bebek. Ongkos transportasinya tidak sebanding dengan pendapatan Elia. Sekarang ia bertahan hidup dari menjual barang-barang di rumahnya. Niatnya untuk pedagang kebutuhan pokok terkendala modal. Arief Kurniawan, Jakarta